Kondisi cuaca di Turki menambah kesulitan yang dialami para korban dan penyintas gempa dasyat yang melanda Turki. Hal itu juga dialami para pelajar dan mahasiswa Indonesia di kota Kahraman Maras yang luluh lantak diantam gempa pada Senin 6 Februari 2023. Sejumlah mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras mengungsi ke tenda darurat setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8. Sebagian mahasiswa Indonesia menempati tenda pengungsian yang disediakan pemerintah di 12 Syubat Stadium. Kahraman Maras merupakan lokasi terparah terdampak gempa. Wilayah tersebut diketahui menjadi pusat gempa yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Selain mengungsi ke tenda-tenda yang disiapkan pemerintah, sebagian mahasiswa Indonesia pun mengungsi di penampungan yang berada di sekitar kampus mereka. Mereka meninggalkan apartemen yang biasa menjadi tempat tinggalnya lantaran kondisi rusak akibat kebadasyat yang mengunjang wilayah Turki. Hamam seorang mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras mengungkapkan mahasiswa Indonesia di lokasi terparah gempa saat ini akan dievakuasi KJRI ke daerah yang aman. Ia pun mengungkapkan bila para mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras dalam kondisi aman. Namun demikian ada beberapa yang terluka akibat terkena puing-puing bangunan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Para mahasiswa Indonesia yang berada di Kahraman Maras akan dievakuasi ke Ankara oleh KPRI. Hamam pun mengirimkan foto-foto kondisi mahasiswa Indonesia di Kahraman Maras termasuk kondisi apartemen yang dihuni mereka pasca gempa Turki. Sebelumnya, jurubicara Kemlu, Teku Faizyajah, menyampaikan update warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi korban gempa bumi Turki, Suria. Dalam laporan yang diterimanya, sebanyak 10 warga negara Indonesia menderita luka berat. Ia mengatakan dari 10 korban gempa tersebut, 4 orang telah dirawat di rumah sakit setempat, sementara 6 WNI akan dievakuasi ke ibu kota Ankara. Menurutnya, tim KBRI Ankara juga akan mengevakuasi 104 warga negara Indonesia dari 5 titik. Sebanyak 40 WNI Gaziantep akan dievakuasi ke Ankara, sebab bangunan rumah maupun asrama yang ditinggalinya sudah hancur. Sedangkan safehouse terdekat sudah terlalu penuh dengan pengungsi lainnya, sehingga tak mungkin lagi untuk ditempati para WNI. Jubir Kabelemlu menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Turki untuk menyampaikan bela sunggawa akibat bencana gempa bumi tersebut. Sementara Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu M. Iqbal menjelaskan 4 tim KBRI Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk menyelamatkan WNI. Dari Keharaman Maras, ada sekitar 40 orang yang akan dievakuasi ke Ankara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati